Kitab Kejadian, Pasal 14 Peperangan antara Raja-Raja di Timur Pada waktu itu terjadilah peperangan di negeri sebelah timur. Amrafel, Raja Sinear, Aryoh, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim. Berperang melawan Bera, Raja Sodom, Bersha, Raja Gomorrah, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yang kemudian disebut Negeri Zoar. Raja-Raja yang disebut terakhir ini, yaitu dari Sodom, Gomorrah, Atma, Zeboim, dan Bela, mengumpulkan bala tentara mereka di Lembah Sidim, yaitu Lembah Laut Asin. Selama 12 tahun, mereka dijajah oleh Raja Kedor Laomer, tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Setahun kemudian, Kedor Laomer dengan sekutunya tiba dan terjadilah pembunuhan secara besar-besaran. Lalu mereka kembali ke En Mispad, yang kemudian disebut Kadesh, dan membinasakan orang Amalek. Juga orang Amori yang berdiam di Hazezon, Tamar. Di Lembah Laut Asin itu, bala tentara Raja Sodom, Gomorrah, Atma, Zeboim, dan Bela atau Zoar, menyerang Kedor Laomer dengan sekutunya, lima raja melawan empat raja. Tetapi tidak berhasil. Di Lembah itu, banyak sumur aspal. Ketika bala tentara Raja Sodom dan Raja Gomorrah melarikan diri, banyak yang terperosok ke dalam sumur-sumur itu, sedangkan sisanya melarikan diri ke pegunungan. Kemudian, para pemenang itu menjarah Sodom dan Gomorrah dan memboyong semua harta benda serta makanan. Lalu pulanglah mereka. Mereka juga membawa Lot, kemenakan Abram yang tinggal di Sodom dan segala apa yang dimilikinya. Salah seorang yang lolos memberitahukan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu, yang berkemah di dekat pohon-pohon terbantin milik Mamre, orang Amore, saudara Eskol, dan Aner, sekutu-sekutu Abram. Abram menyelamatkan Lot. Ketika Abram tahu bahwa Lot tertawan, ia mengerahkan semua orang laki-laki yang lahir di dalam rumahnya, sejumlah 318 orang. Lalu mengejar pasukan perang yang sedang dalam perjalanan pulang itu sampai ke Dan. Malam itu juga, ia menyergap mereka dan mengejar pasukan yang lari sampai ke Hobah, di sebelah utara Damsyik. Ia berhasil merebut kembali semuanya, harta rampasan mereka dan Lot, kemenakanya, serta semua milik Lot, termasuk orang-orang perempuan dan tawanan lainnya. Melkisedek memberkati Abram. Ketika Abram kembali setelah menyergap Kedorlaomer dan raja-raja lain di Lembah Shawe, yang kemudian disebut Lembah Raja, Raja Sodom keluar menemui dia. Melkisedek, Raja Salem atau Yerusalem, seorang imam Allah yang maha tinggi, membawa baginya roti dan angkur. Lalu Melkisedek memberkati Abram, katanya, Kiranya berkat Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dicurahkan ke atasmu Abram. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Maka Abram memberikan sepersepuluh dari seluruh rampasan itu kepada Melkisedek. Raja Sodom berkata kepada Abram, Kembalikanlah kepadaku orang-orangku yang telah tertawan, sedangkan semua hasil rampasan dari kotaku boleh kau ambil. Tetapi Abram menjawab, Aku sudah berjanji kepada Yahweh, Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, bahwa aku tidak akan mengambil sehelai benangpun dari engkau, supaya jangan engkau mengatakan Abram itu kaya karena pemberianku. Aku tidak mau menerima apapun selain apa yang telah dimakan oleh orang-orangku ini. Tetapi berikanlah sebagian rampasan itu kepada Aner, Eskol, dan Mamre, sekutu-sekutuku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.